Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Dengan bantuan waktu dan tempat yang tepat dan beberapa penglihatan langit dan bumi, kejadian atau hasil dari beberapa hal disimpulkan. Atau mengubah hidup Anda melawan langit, berbagai legenda tentang lembah astrologi dapat digambarkan sebagai sangat tidak masuk akal. Namun, lembah astrologi selalu memudar dari perhatian orang-orang. Bagaimanapun, ada terlalu sedikit orang kuat di sekte ini, dan sangat sedikit murid. Jika bukan karena kehususannya, saya khawatir itu akan berhenti ada sejak lama. Kedua wanita tadi adalah dua murid di lembah astrologi. Nama gadis itu adalah Singtaki, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Adapun wanita seperti pelayan di belakangnya, itu adalah adik perempuan Singtaki, Xiaobi, yang berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6. Keduanya hanya memiliki kekuatan rata-rata. Dikatakan bahwa Xiaobi adalah seorang yatim piatu yang ditelantarkan. Selain itu, Singtaki telah membantu Xiaobi di lembah astrologi, dan Xiaobi menganggap Singtaki sebagai tuannya sendiri, jadi sekarang ada adegan seperti tuan dan pelayan. Nona, apa sih mata air kehidupan dan kematian itu? Xiaobi bertanya-tanya, dan dia menulis bagaimana tuannya Singtaki merasa seperti kehilangan jiwanya ketika dia mendengar mata air kehidupan dan kematian, seolah-olah ada sesuatu yang fatal di mata air kehidupan dan kematian. Menarik, Xiaobi, kamu tidak tahu sesuatu. Mata air kehidupan dan kematian R.I. adalah tempat yang aneh. Dikatakan bahwa mata air kehidupan dan kematian R.I. memiliki efek misterius yang mengubah kekuatan tubuh manusia. Selain itu, ada beberapa efek yang sangat istimewa, tetapi tidak ada catatan dalam buku-buku sejarah. Tetapi fakta bahwa kita dapat mengembangkan energi kehidupan di tubuh kita sudah cukup bagi kita untuk pergi. Lagi pula, dalam tiga hari penusuan, tidak ada respons yang dapat meningkatkan level kekuatan kehidupan, dan level kekuatan kehidupan menentukan efektivitas tempur kita harus. Sepertinya R.I. kuan hidup dan mati ini seharusnya menjadi hal yang baik, jadi mari kita lihat. Xiaobi menertawakan dirinya sendiri dan segera mengikutinya. Saat kedua wanita itu berjalan menuju lokasi dua mata air hidup dan mati, sudah ada banyak murid di sekitar dua mata air hidup dan mati. Sial, sungguh sial. Awalnya aku ingin memasuki mata air hidup dan mati untuk meningkatkan kekuatan kehidupanku, tetapi sekarang di mana mata air hidup dan mati? Aneh rasanya mengatakan, aku ingat yang lain mengatakan bahwa yi kuan hidup dan mati ada di sini, mengapa kamu tidak bisa? Melihatnya, sekelompok sosok berkata dengan marah di atas sebuah batu. Setelah semua orang mencaci maki, aku melihat bahwa ini sebenarnya adalah daerah rawa. Di rawa, langit dipenuhi pepohonan yang menghalangi garis pandang dan jarak pandang sangat rendah di bawah lapisan kabut. Di daerah rawa, perlu diingat bahayanya, lapisan kabut tampaknya memiliki kekuatan misterius yang menggoda. Jika Anda menginjaknya sedikit, Anda mungkin akan ditelan oleh rawa dalam sekejap. Namun, di antara kerumunan, di pohon yang tinggi, beberapa sosok perlahan muncul di sini. Kembali, bagaimana? Dengan gemetar pohon besar, tampaknya seseorang telah kembali, dan kemudian semua orang di sekitarnya menatap kedua pria yang sangat kekar di depannya, dan suara mereka penuh dengan urgensi. Tidak, binatang buas yang menjaga pintu masuk ke yi kuan kedua kehidupan dan kematian terlalu menakutkan. Meskipun kami berdua sangat kuat dalam kebugaran fisik, kami tidak dapat menerobosnya. Selain itu, ini adalah daerah rawa. Jika Anda menggunakan sedikit teknik tubuh, Anda akan ditelan oleh rawa, jadi sulit untuk dihadapi. Salah satu dari dua sosok kekar itu berkata, kedua sosok ini secara mengesankan adalah dua murid berbakat dari istana kuno yang sunyi, Feng Hong dan Ducun. Tidak mungkin, bahkan kalian berdua tidak bisa mengatasinya. Ki Haoran di samping berbicara langsung, suaranya penuh keraguan. Bukannya kita tidak bisa mengatasinya. Meskipun kekuatan binatang buas itu sebanding dengan manusia dou di bintang tujuh yang sudah meninggal, ini adalah daerah rawa. Jika berada di atas tanah, kita tentu tidak akan takut padanya. Feng Hong mendengus dingin lalu berbicara. Aku tidak menyangka kalian berdua tidak berdaya. Saat berikutnya, Ki Hao Xing melangkah maju sedikit dan tersenyum. Ki Hao Xing baru saja mencobanya, dan situasinya sama seperti yang dikatakan Feng Hong dan keduanya. Ki Hao Xing, orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut padamu di istana kuno yang sunyi. Jika kau tidak percaya, mengapa kau tidak membiarkan saudara-saudaramu pergi dan mencoba? Apakah kau tidak tahu jika kau mencobanya? Feng Hong segera membalas nuo-nuo milik Ki Haoran dengan mengintimidasi. Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Song Nguyen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Tidak apa-apa, baiklah, berhenti berdebat. Tepat ketika konflik antara istana kuno dan keluarga kerajaan Suan Ling berangsur-angsur menjadi tidak beres, Song Yue dari Wan Jianmen tiba-tiba berdiri dan berkata, Aku tidak tahu saudara Song, apa cara terbaik. Ki Haoran melihat Song Yue keluar gelombang dan tidak mudah untuk peduli dengan orang-orang di gurun kuno, jadi dia segera mengalihkan perhatiannya ke Song Yue. Di samping Song Yue, Hong Qian menatap Ki Haoran sedikit. Entah mengapa, Hong Qian selalu bisa merasakan aura yang sangat istimewa dari orang ini, tetapi dia tidak tahu apa itu, tetapi dia membiarkannya. Hong Qian sangat tidak nyaman. Metode saat ini, aku khawatir. Karena yang kuat tidak bisa dilakukan, maka satu-satunya cara adalah bersikap lembut. Song Yue tidak memiliki solusi yang baik untuk ini, jadi dia segera berbicara. Saat ini, tidak sedikit orang di sekitar hikuan of life and death. Bahkan aku, aku tidak memiliki cukup kepercayaan diri. Jika kamu membagikan berita ini, aku khawatir kamu akan mendapatkan manfaatnya pada akhirnya. Ki Haoran jelas tahu apa yang dimaksud Song Yue, dan segera membuka mulutnya. Jelas, Ki Haoran tidak ingin menyerahkan kebebasan ini. Lalu apa lagi yang bisa kamu lakukan? Song Yue mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Ah, Ki Haoran berpikir sejenak, lalu berkata tanpa daya. Ayo, bagikan berita ini dan lihat siapa yang punya solusi. Yang terpenting sekarang adalah menghancurkan penjaga di depan kita terlebih dahulu. Hanya dengan menghancurkan level penjaga, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki mata air kehidupan dan kematian. Sedangkan untuk menghancurkan para penjaga, itu tergantung pada kekuatan masing-masing yang akan memasuki dua hikuan kehidupan dan kematian untuk mendapatkan keuntungan pada akhirnya. Kata Song Yue, sekarang, hanya itu cara untuk melakukannya. Saudara Ki Haoran dan Feng Hong segera mengambuk setelah mendengar kata-kata itu. Lima lagi, disinilah monster tua yang ganas itu tinggal. Xiao Yan dan kelompoknya tidak lambat, dan mereka tiba di lokasi yang disebut mata air eri kehidupan dan kematian. Hanya saja Xiao Yan tiba-tiba menjadi bingung setelah tiba di sini, dan kemudian bertanya kepada Yue Ru. Apa yang muncul di depan kerumunan Xiao Yan adalah daerah rawa yang penuh dengan bau dan kabut khusus. Di rawa itu, semburan gelembung aneh terus muncul dari tanah. Jelas, rawa ini sangat berbahaya. Di sini, menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Yue Ru bersikeras langsung, karena menurut informasi yang diteruskan kepadanya oleh Rune Warisan, lokasi ikuan kehidupan dan kematian kedua ada di sini. Tetapi informasi yang diteruskan oleh Rune Warisan kepada Yue Ru hanya ketika datang ke rawa, tidak ada informasi tentang di mana ia berada di rawa itu. Ini adalah daerah rawa, dan ada begitu banyak pohon yang mengjulang tinggi. Aku khawatir dua ikuan kehidupan dan kematian mungkin benar-benar ada di sini. Mu Feng, yang diam di samping, tiba-tiba berkata, Mu Feng tahu banyak tentang hal-hal ini, jadi kata-kata Yue Ru dan Mu Feng saat ini membuat semua orang terdiam. Banyak orang telah berkumpul di sini, dan beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat samar. Aku khawatir kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Petarung Bintang Tujuh. Sepertinya banyak orang kuat telah mengincar tempat ini. Xiao Yan melirik ke sekeliling area rawa, pandangannya terhalang oleh lapisan kabut dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi, lalu dia membuka mulutnya. Memikirkannya juga, tempat misterius seperti ikuan kedua kehidupan dan kematian, yang dapat meningkatkan kekuatan kehidupan, pasti akan menarik sejumlah besar orang kuat untuk datang. Seseorang keluar, saat berikutnya, Leng Fuyao tiba-tiba berkata ke puncak pohon di langit. Dengan persepsi kekuatan jiwa Leng Fuyao yang tajam, dia secara alami menemukan sosok bayangan. Tepat setelah Leng Fuyao selesai berbicara, cahaya yang menyilaukan bersinar dari rawa, dan ada aura yang sangat tirani bersamanya. He he, semuanya. Setelah beberapa saat, kelompok cahaya yang menyilaukan itu tiba-tiba mendarat di sebuah pohon di langit, dan kemudian tiba-tiba berkata, suaranya begitu keras sehingga langsung menyebar ke seluruh rawa. Song Yue, suara itu baru saja muncul, Xiao Yan tahu bahwa suara itu milik Song Yue, dan langsung menjadi bingung. Semua orang bisa datang ke sini, itu bukti alami bahwa mereka semua adalah orang-orang yang kuat, dan aku tahu untuk apa kau ada di sini. Jadi, jujur saja, mata air eri hidup dan mati ada di daerah rawa ini, tetapi jika kau ingin memasukinya, ada satu tingkat lagi. Kita sudah menemukan pintu masuk keyikuan kehidupan dan kematian, tetapi kekuatan binatang buas yang menjaga pintu masuk itu terlalu mengerikan, jadi kita tidak punya cara untuk melakukannya. Mari kita lihat bagaimana setiap orang diciptakan. Song Yue membungkus suaranya dengan kekuatan kehidupan untuk memastikan bahwa suaranya mencapai telinga semua orang di rawa. Sabu-sabu, setelah beberapa nafas, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuh Song Yue. Mengikuti tindakan Song Yue, Xiao Yan merasakan lokasi spesifik mata air eri kehidupan dan kematian dari kelompok cahaya. Bagaimana orang ini bisa berbagi lokasi kedua mata air kehidupan dan kematian? Melihat ini, Si Yuki secara alami, merasakan lokasi yang tepat dari kedua mata air kehidupan dan kematian, tetapi menjadi bingung. Si Yuki memahami Song Yue dengan cukup baik. Meskipun orang ini adalah seorang pendekar pedang, dia tidak akan memberikan harta yang begitu berharga. Aku melihat bahwa para penjaga hikuan kehidupan dan kematian seharusnya tidak begitu mudah dihadapi. Xiao Yan memikirkan sesuatu, dan segera berbicara. Karena menurut monster tua yang dibenci, dua hikuan kehidupan dan kematian ini ditempati oleh monster tua ganas yang paling kuat di antara ketiga monster itu, dan monster tua ganas itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan binatang buas itu, jadi penjaga ini kemungkinan besar sangat kuat. Apa yang terjadi? Kapan Song Yue menjadi begitu hebat? Berikan lokasi dua mata air kehidupan dan kematian. Aku berkata, mengapa aku tidak dapat menemukan lokasi dua hikuan kehidupan dan kematian? Ternyata ada di sini. Beberapa murid yang kuat di daerah Rawa mendengar kata-kata itu dan bergumam pada diri mereka sendiri, dan kemudian menyampaikannya kepada Song Yue. Beri mereka tempat untuk pergi, jelas mereka ingin mencoba jika mereka dapat mengalahkan penjaga itu, sehingga dapat memasuki mata air kehidupan dan kematian. Bagaimana Song Yue bisa merilis berita yang begitu berharga? Lin Zudai berkata dengan sedikit senyum di atas pohon besar. Aneh juga untuk mengatakan bahwa kaki giyok orang-orang dari sekter racun tidak mengenakan sepatu, hanya kaki telanjang, dan ada beberapa lonceng perak di pergelangan kaki, yang cukup aneh. Sepertinya para penjaga yang menjaga dua hikuan kehidupan dan kematian, bahkan Song Yue dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikannya, jadi sekarang berita ini dirilis, dalam upaya untuk membiarkan orang lain membuka jalan, kekuatan mereka cukup untuk duduk santai dan menikmatinya. Wudu adalah Wei Wei menggelengkan kepalanya, jelas bahwa pikiran Song Yue telah ditebak olehnya. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Zudai sedikit bingung. Pergi dan lihatlah, aku punya firasat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya juga ada di sini, jadi mari kita temui mereka terlebih dahulu. Setelah Wu Po selesai berbicara, dia menoleh sedikit dan berjalan menuju mata air kehidupan dan kematian. Apakah kamu ingin bekerja sama dengan orang-orang dari pavilion Fensiang? Lin Zudai tentu saja tidak setuju ketika mendengar kata-kata itu, tetapi kakak perempuannya bersikeras bahwa Lin Zudai tidak pandai mengatakan apapun. Ayo pergi. Setelah lima racun selesai berbicara, pergelangan kaki asteris mengerahkan sedikit kekuatan, dan segera menuju erikuan kehidupan dan kematian. Gelombang 8 sampai satu gelombang Zong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Dengan terungkapnya lokasi instrumen kehidupan dan kematian kedua, ratusan orang kuat secara bertahap menjauh dari lokasinya gelombang pada saat yang sama, di luar instrumen kehidupan dan kematian kedua di daerah Rawa, suasana menjadi gelisah. Bum-bum-bum, suara yang memekakan telinga terdengar di Rawa. Tidak ada yang tahu apa itu. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa tempat yang ditutupi oleh Rawa itu adalah pintu masuk ke instrumen kehidupan dan kematian kedua. Dilindungi oleh monster terkenal, binatang ajaib itu menghuni daerah Rawa. Tidak seorang pun pernah melihat betapa sakralnya itu. Namun, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kekuatan yang ditunjukkannya mungkin sebanding dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7 manusia. Pada saat ini, binatang ajaib itu terus-menerus naik dan turun di daerah Rawa, dan daerah Rawa juga menjadi gelembung karena pengadukan binatang ajaib secara acak dan semburan bau yang sangat busuk muncul. Di bawah daerah Rawa itu, seorang lelaki tua dengan wajah tenang perlahan membuka matanya, dan gelombang yang sangat tirani segera lahir. Gelombang kuat ini adalah perwakilan dari tingkat Kaisar Do Bintang 8. Aku tidak menyangka bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik akan berkumpul di mata air kehidupan dan kematian. Pulau cahaya bulan sudah lama tidak semarak ini. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Jelas, seringai ini ditujukan pada orang kuat di daerah Rawa atau sesuatu yang lain, tetapi di samping lelaki tua itu, seekor binatang iblis berbulu bertengger dengan naif. Jika Xiao Yan ada di sini, maka dia pasti akan mengetahui bahwa lelaki tua ini adalah monster tua yang ganas. Di antara ketiga monster itu, monster tua yang paling kuat dan ganas. Gulu-gulu, gelembung-gelembung terus bermunculan, dan kemudian bau busuk semakin menyengat di Rawa. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas bahwa di daerah Rawa ini, banyak orang kuat telah dikuburkan, sehingga bau busuk seperti itu dapat tercium. Aduh, tentu saja, Leng Fuyao belum pernah melihat pemandangan dan bau yang menjijikkan seperti itu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyesapnya. Apakah kamu baik-baik saja? Qin Xin bertanya segera setelah melihat ini. Tidak apa-apa, hanya saja di daerah Rawa ini, sepertinya. Leng Fuyao menarik napas beberapa kali, banyak membaik, dan kemudian berbicara. Karena Leng Fuyao menemukan bahwa bau di daerah Rawa ini tampaknya mengaduk sesuatu, dan ada sedikit bau terbakar dalam bau itu. Aku bertanya-tanya apakah itu ilusinya sendiri. Menurut berita Song Yue, disinilah lokasi spesifik Yikuan kedua kehidupan dan kematian. Selama kita mengalahkan penjaga ini, maka kita juga dapat langsung memasuki Yikuan kedua kehidupan dan kematian. Yikuan kedua kehidupan dan kematian, itu hal yang baik. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu, ketika dia memikirkan metode yang diberikannya berdasarkan monster tua yang dibenci. Ditambah efek misterius dari Yikuan kedua kehidupan dan kematian, itu dapat menyelesaikan masalah kurangnya vitalitas dalam tubuhnya. Xiao Yan tersenyum tipis pada hal misterius itu. Jangan terlalu senang, sudah ada banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar sini, dan ada enam atau tujuh pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Do Bintang 7 saja. Aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Siuki segera menuangkan baskom berisi air dingin, jalan, dan melihat penampilan orang lain, jelas bahwa Song Yue memiliki beberapa keraguan tentang kata-kata Song Yue. Song Yue adalah kekuatan Kaisar Do Bintang 7. Jika kekuatan semacam ini tidak berdaya bagi penjaga, aku khawatir orang lain yang tidak cukup kuat untuk menjadi Kaisar Do Bintang 7 bahkan tidak akan berani. Itu bergerak, Mu Yingying mengikuti Xiao Yan beberapa kali, tentu saja dia memiliki beberapa wawasan yang unik. Sepertinya mereka semua menunggu orang lain untuk melakukan sesuatu. Itu benar-benar sekelompok orang yang hanya duduk diam. Xiao Yan merasakan banyak aura kuat di atas pepohonan di daerah rawa, tetapi tidak ada yang berniat untuk melakukan sesuatu. Jadi dia langsung berkata, Gelombang 8 sampai 1 Gelombang Song Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Orang-orang ini tidak ada yang benar-benar mengambil tindakan. Song Yue kembali ke base camp, merasa bahwa tidak ada satupun dari pembangkit tenaga listrik di sekitarnya yang mengambil tindakan, dan segera berkata, Orang di rawa itu sangat kuat. Aku khawatir mereka samar-samar telah menemukannya, jadi mereka enggan melakukannya. Feng Hong mendengar kata-kata itu dan segera berkata, Feng Hong dan Ducun pernah bertarung melawan orang di rawa sebelumnya, tetapi yang mengejutkan mereka adalah orang itu tampaknya berada di rawa dan tidak mau pergi. Setiap tembakan berada di bawah penutup rawa, tetapi meskipun demikian, kekuatan orang itu membuat keduanya sangat menderita. Aku tidak sabar seperti ini, hal-hal di sini sudah berakhir, dapatkan token untuk membuka Pulau Guanghan, dan hal-hal yang lebih berharga masih ada di Pulau Guanghan, kamu harus memberi mereka lebih banyak materi. Pupil mata Ki Haoran sedikit berkedip, kejam, lalu tanpa ragu-ragu, kekuatan kehidupan yang menyilaukan di tangannya langsung menyerang rawa. Mereka juga memiliki beberapa pertempuran dengan para penjaga daerah rawa, dan mereka secara alami tahu bahwa melakukan hal itu hanya akan membuat marah para penjaga. Aduh! Dengan tembakan mengerikan Ki Haoran ke rawa, rawungan yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Kemudian tanah rawa yang tenang itu bergerak dengan keras. Di bawah rawa, ada sesuatu. Leng Fuyao segera merasakan ada sesuatu yang berenang cepat di rawa, dan kemudian tiba-tiba berbicara. Berengsek! Kau akan membuat orang itu marah dengan melakukan ini, kita semua harus mati. Feng Hong berteriak pada Ki Haoran ketika dia melihat ini. Kekuatan para penjaga di daerah rawa sangat mengerikan, sangat kesal, aku takut orang-orang di sini dalam bahaya. Cucu itu melakukan pekerjaan dengan baik. Nasib buruk, dengan kemarahan penjaga di daerah rawa, ada ledakan ketidakpuasan di sekitar. Hanya dengan cara ini mereka akan mengambil tindakan, jika tidak, jika mereka menunggu seperti ini, aku khawatir. Ki Haoran tidak setuju. Bagaimanapun, sejak zaman kuno, seseorang harus menjadi orang jahat. Jika mereka dapat mencapai tujuan mereka, mengapa tidak menjadi orang jahat? Aneh, bagaimana orang ini bisa membuatku merasakan gelombang yang familiar. Tidak lama kemudian, Xiao Yan hendak bergerak, tetapi dia merasakan aura yang familiar dari rawa yang terus bergerak. Aku juga merasakannya, sepertinya orang di rawa ini memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kita. Mu Yingying mengatakan hal yang sama. Panas, api, atribut api. Mungkinkah, Xiao Yan bergumam, tetapi mata dan kekuatan jiwanya tiba-tiba tertuju pada penjaga di rawa. Dikatakan bahwa api kehidupan dan kematian adalah tempat para monster tua yang ganas berada, dan hikuan kehidupan dan kematian kedua ini ditempati oleh para monster tua yang ganas. Selain orang di daerah rawa itu, kekuatan dan atribut apinya sangat mirip. Hal-hal semacam ini harus membuat Xiao Yan lebih banyak berpikir. Aku akan turun dan melihat. Aku punya ide di hatiku dan langsung berkata, Jika penjaga di bawah benar-benar memiliki api kehidupan dan kematian, Aku khawatir kali ini, dua yikuan kehidupan dan kematian akan membunuh dua burung dengan satu batu. Hati-hati, kalau ada yang salah, mundur saja, orang itu sangat kuat. Yueru berkata pelan, mengandalkan misteri rune warisan, Yueru bisa dengan jelas merasakan kengerian kekuatan penjaga di bawah. Konon api kehidupan dan kematian itu lahir dari sejenis binatang ajaib tertentu. Aku tidak tahu apakah itu yang di bawah. Xiao Yan selesai berbicara, api kaisarian yang cemerlang berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, lalu melesat langsung dari pepohonan ke rawa. Seseorang masuk, seseorang telah menembak, mengikuti tembakan Xiao Yan gelombang ada ledakan kegembiraan di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa jika tidak ada yang menembak, mereka mungkin tidak akan lolos dari kehancuran pada akhirnya. Xiao Yan, Wudu dan Lin Zhu dua wanita berdiri di pohon, hanya memikirkan makhluk apa yang ada di rawa, tetapi melihat sosok yang terbungkus api menyapu langsung ke rawa. Xiao Yan, orang ini begitu takut mati. Ketika Ki Haoran melihat ini, dia langsung merasakan bahwa aura itu milik Xiao Yan, dan langsung tertawa. Hei hei, tidak semua orang serakah akan hidup dan takut mati seperti dirimu. Ducun melihat Xiao Yan langsung memasuki rawa. Meskipun dia mengagumi keberanian Xiao Yan, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya, karena ketika Ducun bertarung dengan pria itu di daerah rawa sebelumnya, dia menemukan bahwa atribut pria itu tampaknya adalah atribut api, dan kekuatannya kuat, yang membuat orang takut. Orang ini, apakah kamu menemukan sesuatu? Sebagai seorang gadis, Hong Kian selalu merasa bahwa tindakan Xiao Yan bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebuah penemuan besar. Karena dia bergerak, mari kita tunggu saja kabar baiknya. Kuharap orang ini tidak akan mengecewakan kita. Melihat ini, Song Yue sedikit membuka mulutnya. Adapun Xiao Yan, Song Yue tahu bahwa kekuatan sejati orang ini mungkin cukup untuk bersaing dengannya. Dan dengan tembakan Xiao Yan, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan mereka semua berharap Xiao Yan mengalahkan sang pelindung, sehingga memberi mereka kesempatan untuk memasuki mata air keinginan. Kehidupan dan kematian. Gulu-gulu, Xiao Yan diselimuti api, dan sosoknya yang tegak langsung menghilang ke dalam rawa. Orang ini, terus saja seperti ini. Melihat ini, yang lain di daerah rawa mengagumi keberanian Xiao. Daerah rawa itu sangat berbahaya, dan Xiao Yan begitu sembrono hingga dia takut mati. Percayalah padanya, Mu Ying Ying dan yang lainnya hanya menatap rawa yang bergelombang hebat itu. Jika Xiao Yan dalam bahaya, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Sungguh kekuatan erosi yang kuat. Tepat setelah memasuki rawa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan erosi yang sangat tirani muncul dari rawa tebal di sampingnya. Ada tanda-tanda mencair. Ini mengejutkan Xiao Yan. Anda harus tahu bahwa Kaisar Yan milik Xiao Yan memiliki total 23 api yang berbeda. Meskipun api yang berbeda tidak sebanding dengan api suci, begitu banyak api yang berbeda secara langsung membentuk embryo api suci. Fakta bahwa api yang kuat akan terkikis oleh rawa ini sudah cukup untuk menunjukkan kehebatan rawa ini. Sayangku, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Xiao Yan tahu bahwa semakin berbahaya tempat itu, semakin berharga harta karun itu. Dia segera mengabaikan erosi itu, meningkatkan api di tubuhnya, dan menyapu ke arah penjaga itu. Karena penjaga itu membuat kerusuhan tadi, kekuatan jiwa Xiao Yan telah menguncinya, jadi posisi penjaga itu secara alami terekspos kepada Xiao Yan saat ini. Harusku katakan, masih ada dunia lain di bawah rawa ini. Saat Xiao Yan semakin dalam dan dalam, daerah rawa dengan bau amis itu perlahan menghilang, dan digantikan oleh gelombang yang sangat panas, tetapi gelombang ini tidak baik untuk Xiao Yan, dia secara alami tidak takut. Zona Lava Setelah beberapa saat, bau rawa yang pekat di depan Xiao Yan menghilang tanpa jejak, digantikan oleh napas yang sangat panas. Ho 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 Tepat ketika Xiao Yan terkejut bagaimana mungkin ada dunia cair yang begitu panas di bawah rawa itu, setelah beberapa saat, sosok penjaga itu tiba-tiba menjadi gelisah dan melintas, dan raungan yang memekakkan telinga keluar dari lava cair itu. Keluar, tabrakan, seketika, dunia cair yang sangat panas di depan Xiao Yan langsung meledak menjadi semburan lava merah yang sangat berapi-api, melesat ke arah Xiao Yan. Bermain api di depanku, melihat ini, Xiao Yan mencibir di sudut mulutnya. Siapa Xiao Yan? Kaisar Yan yang bermartabat, penguasa api, penjaga ini benar-benar bermain api di depan Xiao Yan, ini sama saja dengan bermain api dan membakar dirinya sendiri. Kaisar Yan, Xiao Yan mendengus dingin, dan seketika Kaisar Yan yang luar biasa tercurah, menghancurkan lava yang tampaknya ganas itu sesuka hati. Xiao Yan memiliki lusinan api di tubuhnya. Untuk atribut api, kecuali dia lebih kuat dari Kaisar Yan dan Huoxin Tianyan, sulit untuk menyebabkan kerusakan substansial pada Xiao Yan. Meskipun kekuatan lava di sini tidak buruk, paling banter hanya level api yang berbeda, jadi tidak sakit atau gatal. Selain itu, Xiao Yan memiliki begitu banyak api di tubuhnya, bertarung melawan orang lain yang juga mengolah atribut api, yang niscaya akan memanfaatkan semua jenis keuntungan. Dapat dikatakan tanpa keributan bahwa pembangkit tenaga tipe api dengan level yang sama mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan hampir kebal terhadap atribut tipe api. Uh, tampaknya merasa bahwa pukulannya yang tampaknya kuat tidak menyebabkan kerusakan pada Xiao Yan, penjaga itu segera melayang keluar dari lava, dan pemandangan yang agak spektakuler muncul di pupil Xiao Yan. Penjaga itu menginjak lava cair, dan beberapa lava merah sisa perlahan mengalir turun dari tubuhnya. Itu benar-benar binatang api hidup dan mati. Melihat ini, mata Xiao Yan berbinar, dan dia tidak sabar untuk menaklukkan binatang buas di depannya. Apa yang terpantul di depan Xiao Yan adalah lelehan yang sangat panas, dan di atas lelehan itu, seekor raksasa berdiri dengan keempat kakinya, menatap Xiao Yan dengan ganas. Tubuh monster itu hitam pekat, dan rambut hitam di sekujur tubuhnya tampak agak ganas, dan pupil matanya secara mengejutkan berwarna hitam, dan dia tampak seperti harimau. Dengan latar belakang lava cair, ia tampak hitam dan merah, dengan anggota tubuh yang menakutkan, dan dengan aura yang menakutkan itu, ia adalah binatang ajaib yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 7 manusia. Binatang api kehidupan dan kematian dikatakan secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga api kehidupan dan kematian, tetapi dimanapun binatang seperti itu ada, pasti ada api kehidupan dan kematian. Yang disebut api kehidupan dan kematian bukanlah api, tetapi bahan obat khusus. Bahan obat ini lahir di persimpangan api dan es, dan bahan obat tersebut dikelilingi oleh api, oleh karena itu namanya. Huho, pupil mata binatang api hidup dan mati itu penuh dengan provokasi. Ia tidak mengerti, kepercayaan diri macam apa yang dimiliki manusia di depannya ini, berani masuk jauh ke dalam dunia yang meleleh. He he, aku tidak jahat. Aku datang ke sini kali ini, pertama-tama untuk memasuki mata air legendaris kehidupan dan kematian, dan kedua untuk mendapatkan api kehidupan dan kematian. Xiao Yan secara alami tahu bahwa monster di depannya pasti akan mengerti kata-kata manusia, jadi dia berbicara langsung. Manusia, nafsu makanmu terlalu besar, tapi aku harus mengagumi keberanianmu, kamu adalah yang paling berani di antara begitu banyak orang di sini. Binatang api kehidupan dan kematian membuka mulutnya untuk berbicara. Berhasil atau tidak, kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya. Xiao Yan juga tersenyum, dengan sedikit niat membunuh dalam senyumnya. Jika itu orang lain atau binatang ajaib lainnya, Xiao Yan mungkin masih takut, tetapi binatang api kehidupan dan kematian ini juga memiliki atribut api, dan jangan lupa, keduanya masih berada di dunia cair. Berada di dunia cair, tidak diragukan lagi bahwa ada peningkatan dalam peningkatan binatang api kehidupan dan kematian, tetapi jika itu benar, saya khawatir Xiao Yan adalah pemenang terbesar. Bagaimanapun, teknik kultifasi Xiao Yan masih bersifat fisik. Untuk api, itu tampak seperti stuner alami. Jadi bertarung di dunia lava ini, bahkan jika kekuatan binatang api kehidupan dan kematian mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 7 yang belum pernah terjadi sebelumnya, Xiao Yan sama sekali tidak takut. Kematian, binatang api kehidupan dan kematian juga tampaknya menemukan bahwa api di tubuh Xiao Yan tidak biasa gelombang dan segera berhenti berbicara omong kosong dengan Xiao Yi, karena misi binatang api kehidupan dan kematian, di satu sisi, adalah untuk melindungi pintu masuk mata air eri kehidupan dan kematian, dan di sisi lain ia juga melindungi api kehidupan dan kematian. Binatang api kehidupan dan kematian baru saja. Selesai berbicara, ketika bubur cair di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian berubah menjadi raksasa dan berjalan langsung ke arah Xiao Yan. Trik kecil, melihat ini, Xiao Yan mengatakan sesuatu dengan lembut, meskipun dia merasakan fluktuasi kekuatan yang sangat besar darinya. Kemudian Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan jari-jarinya memancarkan jejak kekuatan api suci kaki, dan tiba-tiba melesat pergi ke makhluk-makhluk cair di depannya. Boom-boom-boom, api suci kaki baru saja mengenai makhluk-makhluk cair itu, dan makhluk-makhluk cair itu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi bubur cair. Manusia ini, sepertinya sedikit menakutkan, sampai saat ini, binatang api kehidupan dan kematian tahu bahwa orang ini berbeda dari kelompok orang yang datang sebelumnya. Meskipun kekuatan kelompok sebelumnya lebih kuat dari orang ini, dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah membuat binatang api merasakan tekanan yang begitu parah. Berbagi rasa takut, orang tua, datang lagi. Xiao Yan bermain dengan gembira, dan segera berteriak, sejak dia datang ke bubur cair ini, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meroket. Saya khawatir dalam bubur cair ini, dia tidak akan menggunakan kartu trufnya untuk menghadapinya. Pada tahap awal kaisar dou bintang tujuh, pembangkit tenaga listrik dapat melakukannya tanpa usaha apapun. Huho, ketika binatang api hidup dan mati itu begitu dihina, ia segera meraung kepada Xiao Yan untuk mengekspresikan kemarahannya, dan kemudian cahaya merah menyala di sekujur tubuhnya, jelas bersiap untuk menggunakan kekuatan aslinya, karena kekuatan Xiao Yan, sehingga binatang api hidup dan mati harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu benar-benar mampu? Xiao Yan melihat bahwa binatang api hidup dan mati seperti ini, dan segera mengerti bahwa orang ini siap untuk menggerakkan bab yang sebenarnya, dan dia tidak berhenti. Mengisolasi Xiao Yan dalam makhluk cair ini seperti berjalan di tanah. Makhluk magma, setelah beberapa saat, binatang api hidup dan mati itu tiba-tiba meraung di langit. Dan dengan teriakan binatang api hidup dan mati yang mencengangkan, dunia lava cair dan daerah rawa tiba-tiba keluar. Suara apa itu? Ketika orang-orang yang menunggu di atas daerah rawa mendengar kata-kata itu, kilatan aneh melintas di pupil mereka. Makhluk magma, Song Yue mendengarnya dengan jelas, dan segera ragu-ragu. Karena Song Yue juga turun ke daerah rawa, dan tidak menemukan dunia yang meleleh. Namun sekarang suara itu jelas dibuat oleh penjaga, dan Song Yue berani mengatakan bahwa sama sekali tidak ada yang salah. Apakah kamu menemukan dunia yang meleleh setelah kamu turun? Ki Haoran tidak dapat memahami hal ini, jadi dia ragu-ragu dan bertanya kepada Feng Hong. Tidak ada dunia yang meleleh. Ketika kami berdua turun, kami dihentikan oleh penjaga, dan kami bahkan tidak tahu seperti apa rupa penjaga itu, apalagi dunia di bawah. Namun, di bawah daerah rawa ini, memang ada beberapa ruang lain. Feng Hong berhenti dan berkata, dengan kekuatan Feng Hong, dia secara alami merasakan sesuatu ketika dia memasuki rawa. Jika bukan karena penghalang penjaga, akan sangat mudah untuk turun. Sepertinya Xiao Yan akan melakukan ini, dan dia masih memiliki beberapa bukti. Setelah Ki Haoran selesai berbicara, suaranya tiba-tiba menjadi dalam, dan dia jelas akan melakukan sesuatu. Jangan turun, sekarang dunia sedang dijungkir balikkan oleh Xiao Yan. Jika kau turun sekarang, aku khawatir itu tidak ada bedanya dengan kematian. Song Yue menghentikan Ki Haoran dan berkata, bahkan jika itu adalah kekuatannya, dia merasakan kehancuran dari dasar rawa saat ini, seperti fluktuasi. Kau, ketika Ki Haoxing melihat bahwa Song Yue benar-benar menghentikan saudaranya, dia langsung merasa tidak puas. Ya, kalau begitu tunggu saja. Namun, Xiao Yan benar-benar berengsek, jangan membodohinya seperti terakhir kali. Setelah Ki Haoran selesai berbicara, dia langsung tenang. Mendengar kata-kata terakhir Ki Haoran, pipi Song Yue terasa sakit, tetapi dia tidak menunjukkannya. Namun, pada saat berikutnya, tatapan Song Yue beralih ke Mu Ying Ying dan yang lainnya, lalu berkata, jangan khawatir, Xiao Yan dan rekan satu timnya masih di sini. Aku rasa dia bukan orang yang bisa menjual rekan satu timnya. Setelah Song Yue selesai berbicara, dia memegang rat tangan Hong Qian dan terus menatap rawa, mencoba menemukan sesuatu. Setelah pembangkit tenaga listrik lainnya mendengar seruan itu, meskipun mereka tidak tahu apa itu, kekuatan yang sangat menakutkan dalam suara itu membuat mereka sedikit gemetar, jadi mereka tidak berani bertindak gegabu. Nona, fluktuasi macam apa ini? Kata Xiao Bi kepada tuannya, ini seharusnya dikirim oleh Xiao Yan dan penjaga selama pertempuran, tetapi aku tidak menyangka kekuatan Xiao Yan begitu kuat. Singtaki menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pengamatan tuannya terhadap langit di malam hari, dikatakan bahwa akan ada malapetaka di Suantian San, dan pencetus bencana ini dikatakan sebagai seorang pria muda yang kuat dengan api suci. Adapun cara mengakhirinya, tuannya belum membubarkannya. Setelah keributan, orang-orang di atas daerah rawa menjadi tenang, tetapi saat ini, mereka tidak dapat dipisahkan dari dunia yang meleleh. Boom-boom-boom, makhluk-makhluk cair terus muncul dari bubur cair, dan kemudian menyerang Xiao Yan dengan uji penghancuran diri, yang membuat Xiao Yan sedikit kesulitan. Bagaimanapun, kekuatan makhluk-makhluk cair ini pada dasarnya adalah kaisar petarung bintang tujuh, satu saja sudah cukup, jika ada lebih banyak, saya khawatir Xiao Yan akan sangat sulit dihadapi. Bagaimana binatang api hidup dan mati ini dapat mengendalikan begitu banyak makhluk cair? Pikir Xiao Yan sambil berhadapan dengan makhluk-makhluk cair itu. Makhluk-makhluk lava di depan Xiao Yan memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kekuatan masing-masing makhluk lava sangat mengerikan. Selain itu, mereka semua menyerang dengan penghancuran diri, yang membuat Xiao Yan merasa beberapa saat. Hahaha, manusia, jika kamu bersembunyi seperti ini, kamu akan dimakan olehku cepat atau lambat. Binatang api kehidupan dan kematian segera tertawa saat melihat makhluk-makhluk cair yang dipanggilnya mengejarnya ke atas dan ke bawah. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Xiao Yan tampaknya telah memperhatikan bahwa setiap kali makhluk cair itu menghilang, jika binatang api kehidupan dan kematian ingin dipanggil ke douk, ia harus menelan seteguk magma sebelum dapat dipanggil ke douk. Pergi, Xiao Yan melemparkan dua gelombang api yang sangat besar ke zaidu, menyerang makhluk-makhluk cair itu, dan langsung berpikir. Ada yang salah dengan lelehan ini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tampaknya telah menemukan masalahnya, dan segera menatap lelehan di bawah kaki mereka. Bubur cair ini terlihat sangat panas, meskipun tidak sekeram seng yan, tidak ada bedanya dengan suhu api abnormal Xiao Yan. Lava merah, makhluk lava yang bisa menyerang. Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, dan saat berikutnya, Xiao Yan meraih jejak lava merah dengan satu tangan. Mengapa lelehan ini memiliki bau yang dingin? Orang macam apa Xiao Yan? Persepsinya yang besar merasakan sesuatu yang salah dengan lelehan merah itu sekilas, dan segera menatap binatang api hitam kehidupan dan kematian itu. Berikan padaku, bunuh dia, secara alami, binatang api kehidupan dan kematian. Itu tidak akan mengetahui rahasia yang telah ditebak Xiao Yan di sini, dan itu masih sama seperti selalu memanggil makhluk-makhluk cair itu, dan menyerang Xiao Yan gelombang-gelombang delapan sampai satu gelombang zongwen wang wo, hi gelombang delapan, gelombang M. Binatang api kehidupan dan kematian, apalagi yang ada di bawah sana, bawa aku ke bawah untuk melihatnya. Xiao Yan berkata langsung, di bawah, binatang api kehidupan dan kematian itu terkejut ketika mendengar pertanyaan Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan waspada. Di bawah sana juga ada dunia yang meleleh. Kalau dipikir-pikir, aku khawatir kau sedang mencari kematian. Binatang api kehidupan dan kematian berkata dengan nada meremehkan, tetapi hatinya sangat terkejut. Di bawah sana adalah tempat penyimpanan benda itu, dan di tempat itu, aku tidak tahan lama-lama. Lagi pula, benda itu sangat berharga, bagaimana mungkin aku bisa turun bersama manusia, jika aku turun bersama manusia, benda itu pasti akan diambil oleh manusia. Kau mau mengambilnya atau tidak, tetapi di saat berikutnya, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berbicara dengan binatang api kehidupan dan kematian, dan api suci berwarna kaki muncul tepat di sekujur tubuhnya, penuh dengan niat membunuh, menatap binatang api kehidupan dan kematian. Bagaimana mungkin, api suci, mata binatang api kehidupan dan kematian itu sangat tajam, dan saat api di tubuh Xiao Yan baru saja muncul, ledakan ketakutan yang gemetar tiba-tiba muncul. Binatang api kehidupan dan kematian juga binatang berjenis api, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan api. Terlebih lagi, binatang api hidup dan mati sudah jelas, dan orang dengan api suci itu. Di bawah sana sangat dingin, bahkan aku tidak akan bisa tinggal lama. Aku bisa membawamu ke sana, tapi, ada kilatan berbahaya di pupil binatang api hidup dan mati itu, jelas itu punya tujuan. Terima kasih telah menonton!